Intro Kontingen SIWO PWI Kalimantan Selatan Cabang Olahraga Tenis terus berburu mendali di Pekan Olahraga Nasional 14 Kalimantan Selatan dan digelar di lapangan Dharma Praja Banjarmasin dari 19 hingga 26 Agustus 2024 setelah berhasil mendapatkan mendali perunggu pada nomor bergu Kontingen Tenis Kalimantan Selatan kembali menunjukkan kebolehannya di nomor ganda kelompok umur 40 tahun ke atas wat 40 tahun ke bawah Kontingen SIWO PWI Kalimantan Selatan Cabang Olahraga Tenis terus berburu mendali di Pekan Olahraga Nasional 14 Kalimantan Selatan yang digelar di lapangan Dharma Praja Banjarmasin dari 19 hingga 26 Agustus 2024 Setelah berhasil mendapatkan medali perunggu pada nomor bergu Kontingen Tenis Kalimantan Selatan kembali menunjukkan kebolehannya di nomor ganda kelompok umur 40 tahun ke atas wat 40 tahun ke bawah Pada game pertama di nomor ganda kelompok umur 40 tahun ke atas Kontingen SIWO PWI Kalimantan Selatan Rijani Wan Didik Trio Marsidi menang baik Sedangkan di game kedua berhasil mengalahkan Kontingen SIWO PWI Kalimantan Tengah Hermanto Wan Pandit Namun sayangnya di semipinal pasangan Rijani Wan Didik Trio Marsidi di kalahkan Kontingen SIWO PWI Jawa Barat Roni Wan Januara Gagal masuk ke final Kontingen SIWO PWI Kalimantan Selatan Cabang Olahraga Tenis Ganda kelompok umur 40 tahun ke atas hanya berhasil mendapatkan Piala Perunggu Namun kontingen tenis PWI Kalimantan Selatan masih berpeluang mendapatkan medali emas di nomor ganda kelompok umur 40 tahun ke bawah Adi Permana Wan Yudaraga yang telah berhasil mengalahkan lawan-lawannya yaitu Sulawesi Selatan 81 serta Lampung 81 Di final pasangan nomor ganda kelompok umur 40 tahun ke bawah Adi Permana Wan Yudaraga akan berhadapan dengan Dadang Wan Pirma dari Kalimantan Tengah dan akan digelar Sabtu 24 Agustus 2024 pukul 9.00 Wita Seseorang atlet Kontingen SIWO PWI Kalimantan Selatan Adi Permana Wai Takuni Prima TV Usayelaga jalan kemarian Jumat 23 Agustus 2024 Buat Medagan optimis bisa menyumbangkan medali emas untuk Kalimantan Selatan Hari ini luar biasa ya kita sangat senang sekali akhirnya sudah sejak di Malang kita tidak memperoleh apa-apa sekarang harus kepingin sangat berbahagia sekali syukur Alhamdulillah terima kasih kepada Allah SWT dan terima kasih juga kepada rekan-rekan SIWO yang sudah berdedikasi yang membina rekan-rekan wartawan untuk latihan bareng juga semua pihak aman birin juga luar biasa dokumannya terhadap olahraga wartawan untuk tanggapan PN sendiri Pak untuk lawan gimana Pak? ke depan ini kita kebetulan sudah menunggu dari Kalimantan Tengah yang notabene dia langganan medali emas dari Bandung kemudian Malang itu emas terus nih Kalimantan Tengah yakni dadang dan firma tapi kita mudah-mudahan masih ada ruang kita akan tampil all out untuk di Cina besok berarti ini untuk yang pertama kita bisa mendapatkan perunggulan untuk di kategori bergu di bawah umur 40 tahun sebenarnya Kalimantan Selatan ini langganan medali emas dan perak sebenarnya cuma karena pergenerasinya agak lambat kita ya kan ini kita mulai bangkit lagi kalau dulu kita pernah emas di 2013 ya bang 2013 itu kita bergu emas maka kita optimis akan bangkit lagi berarti ini piala untuk yang teknisnya ada apa aja sebenarnya di dapat? yang sudah positif diperoleh itu ada dua perunggu yang punya perunggu di bergu kemudian perunggu di kelompok umur 40 ke atas ganda perurangan hingga ganda 40 ke bawah yang tentatif bisa berak bisa emas tolong doa ya Adi Permana menyatakan akan tampil habis-habisan di laga ini agar bisa meraih kemenangan bagi kontingen siwo cabang olahraga tenis PWI Kalimantan Selatan Terima kasih